Oke baiklah teman-teman semuanya di tutorial sebelumnya kita sudah mengirimkan data dari c-table ke dalam c-tag-fill Nah kali ini bagaimana cara mengirim data dari c-tag-fill ini ke dalam c-table Ataupun nanti dalam c-label ke dalam c-table ya Oke sebelumnya disini saya akan menambahkan yaitu nomor faktur ya teman-teman ya Disini sudah saya ubah ini ada nomor faktur, tanggal, menu, kuantiti, harga, jumlah ya Sudah saya ubah disini Nah nantinya nomor faktur akan saya tambahkan dari label Tanggal juga saya tambahkan dari label untuk jumlahnya yaitu kuantiti dikali dengan harga Oke langsung aja teman-teman Dan akan saya buat terlebih dahulu disini labelnya untuk faktur dan juga tanggal Oke saya buat disini label Oke kita ganti untuk bordernya Kita buat line border Kita ubah warnanya menjadi warna putih Oke untuk disini fontnya Kita ganti dengan warna yang agak dikit oren ini Oke Kita copy Kita pastikan untuk tanggalnya Kita ubah disini tanggal Kita ubah aja tagnya menjadi nomor faktur gitu aja dulu ya Atau faktur gitu aja Kemudian disini nanti akan kita buat tanggal hari ini ya Nah nanti ini akan kita buat secara otomatis teman-teman ya Untuk nomor faktur dan juga hari ini Tapi nanti akan kita gunakan terlebih dahulu untuk input data dari label ini ke dalam C table disini Oke langsung aja teman-teman Akan kita buat coding Ya kita lihat terlebih dahulu aja Desainnya gimana Oke seperti ini disini akan kita Mungkin rata tengah ya Kita buat rata tengah aja disini Kita buat tiga ini semuanya rata tengah Reading center Eh right center Oke Disini juga kita buat rata tengah Oke seperti ini teman-teman ya Akan kita coba transfer data dari J label J tag fill ke dalam C table Oke langsung aja akan kita buat codingnya Kita gunakan disini bottom add ya Kita buat disini klik kanan kemudian event action action perform Oke yang pertama akan saya buat terlebih dahulu disini model table nya Ada default table control spasi default table model kita buat namanya adalah model sama dengan disini default Default table model kemudian nama tabelnya kita lihat disini nama tabelnya adalah tabel apa nih Tabel j tabel j tabel 2 akan kita rubah disini menjadi tbl Apa ya Transaksi gitu aja Kita copy Oke Disini tbl transaksi dot get model Kemudian kita kosongkan terlebih dahulu raw di tabel modelnya Nah berarti disini model dot set rowcon 0 Jadi model tabelnya itu rawnya kita kosongin terlebih dahulu ya teman-teman ya Kita set rowcon nya 0 Nah selanjutnya akan kita gunakan fungsi if ya Jika di j tabel ini kosong Maka akan kita buat peringatan ya Oke kita buat disini if Kurung buka txt underscore Apa nih namanya nih lupa nih Txt menu ya Oke If if at txt underscore menu dot get tag dot equal 0 Ya disini atau Kita copy aja ya Kita buat disini txt Setelah menu ada harga Txt underscore 0 Atau Kita buat lagi disini Txt kity Equal kosong Maka Akan kita munculkan notifikasi Menggunakan j option pin J option pin dot show Message dialog Kita buat disini txt Komah Kemudian Kita buat pesannya Anda gagal Kalau tidak gagal menambahkan barang Gagal Menambahkan Barang Kemudian Disini akan kita buat Komah dulu nih Komah Kemudian kita buat disini Keringatan Dot E dot Komah C option pin Setelnya C option pin dot Kemudian Warning message Eh Mana nih warnanya Warning message Oke Tt Komah Enter Oke Jadi nantinya Jika Di Txt menu Txt harga Txt kita itu Kosong ya Maka kita akan munculin Peringatan Gagal Menambahkan Barang Menambahkan Jan barang nih Menu Menambahkan Judulnya adalah Peringatan Adgestelnya adalah G option pin warning Oke selanjutnya Tidak kosong ya Kita buat aja disini Else Jika tidak Maka Akan kita masukkan data-data Yang terdapat di J tag field Dan juga di label Kedalam J table ya Langsung aja Akan kita tampung Terlebih dahulu Disini String Yang pertama adalah Nomor faktur ya Nomor Faktur Sama dengan Kita lihat terlebih dahulu Nomor faktur Itu Apa ya Nah Disini Kita Buat nama Terlebih dahulu Disini LB Faktur Oke Disini kita buat LB TGL LB TGL Oke Kita tampung datanya ya Disini Di nomor faktur Yaitu untuk LB Underscore Faktur Dot Get Text Disini kita buat lagi String Tanggal LB Underscore TGL Dot Get Text Mana Dot Get Text Nah Selanjutnya Kita buat lagi String Untuk Menu Sama dengan TXT Underscore Menu Dot Get Text Setelah menu Berarti Ada Apa nih Setelah menu Ada Harga Kita buat Kita buat Di sini Harga Sama Dengan It Y Dulu Ya It Y Sama Dengan TXT Dot TXT Underscore TXT 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 Kemudian String Harga Sama dengan TXT Underscore Harga Dot Get Text Parts Seperti ini Mungkin Nomor Faktur Tanggal Menu TXT Harga Oh ya Ini TXT Akan kita Buat Di sini Integer Teman-teman Ya Tipenya Karena nanti Akan kita Kalikan Dengan Harga Kita Buat Aja Di sini Integer KTY Di sini Akan kita Buat Integer Dot Parts To Integer Di sini Kita Buat TXT KTY Dot Get Oke Nomor Faktur Tanggal Menu KTY Harga Oke Kita Lihat Lebih Dahulu Di sini Nomor Faktur Tanggal Menu KTY Harga Nah Sekarang Kita Akan Membuat Di sini Jumlah Teman-teman Jumlah Itu Berarti KTY Dikalikan Harga Kita Buat Di sini Integer Jumlah Kecil Aja Jumlah Sama Dengan Kita Akan Kalikan Di sini KTY KTY Dikali Dengan Harga Teman-teman Nah Tapi Di sini Harga Kan Format Adalah Pake Pake Koma Teman-teman Format Number Yang Pake Koma Kita Lihat Lebih Dahulu Di sini Nah Di sini Format Number Ini Jumlahnya Jumlah Atau Harganya Harganya Itu Format Pake Koma Di sini Nanti Kalau Dikalikan Maka Tidak Bakalan Bisa Untuk Itu Akan Kita Hilangkan Kita Replace Terlebih Dahulu Di sini Komanya Maka Kita Buat Replace Harga Terlebih Dahulu Agar Bisa Dikalikan Dengan KTY Kita Buat Di sini String Untuk Replace 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 Harga Replace Harga Replace Terlebih Dahulu Teman-teman Kita Buat Di sini Harga Replace Replace All Nah Kita Replace Berarti Di sini Koma Koma Kita Replace Di sini Kita Replace Dengan Kosong Jadi Nanti Number Biasa Oke Seperti Itu Nah Kemudian Setelah Kita Replace Barusan Kita Kalikan Karena Komanya Sudah Tidak Ada Jadi Bisa Dikalikan Kita Kalikan Dengan Karena Disini String Kita Kalikan Dengan Replace Harga Maka Kita Buat Integer Terlebih Dahulu Maka Disini Integer .Parse To Integer Kemudian Disini Replace Harga Kita Copy Replace Harga Kita Masukin Sini Oke Seperti Itu Teman-teman Setelah Kita Tambung Disini Ada Nomor Faktur Tanggal Menu QT Y Kemudian Harga Dan Juga Jumlah Sudah Kita Tampung Barusan Kita Tampil Kedalam Aj Tabel Nya Oke Langsung Aja Kita Tampil Kita Buat Terlebih Dahulu Object Row Data Object Base Object Kita Buat Row Data Oke Object Row Data Berarti Kita Masukkan Yang Sudah Kita Tampung Tadi Teman-teman Kita Masukkan Aja Disini Nomor Copy Aja Copy Kita Masukkan Sini Masukkan Komas Setelah Masukkan Tanggal Masukkan Menunya Masukkan Sini Menunya Kemudian Kita Masukkan Harga Harga Masukkan Kemudian Disini Jumlah Kita Masukkan Oke Kemudian Kita Add Row Data Ya Disini Model Dot Add Row Row Data Oke Seperti itu Aja Teman-teman Ya Coba Akan Kita Jalankan Ya Di kanan Dan Run File Kita Coba Kita Klik Disini Oke Kita Add Ya Nah Disini Sudah Mengkalikan Teman-teman Ya Oke Kalau Kita Coba Lagi Kita Coba Nomanya Jus Jambu Oke Ini Nomanya 5 Wah Ini Tidak Nambah Disini Oh Berarti Kita Perlu Hapus Terlebih Dahulu Disini Model Ininya Rokonya Kita Hapus Saja Disini Teman-teman Ya Karena Tidak Nambah Oke Kita Hapus Saja Kita Coba Lagi Kita Coba 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 Bawanya 2 3 Oh Ya Ini Sudah Nambah Ya Tapi Disini Rownya Masih Ada 1 2 3 4 Kita Hilangin Manual Aja Ya Sudah Bener Teman-teman Ya Tapi 3 Kali 40 120 Oke Disini Kan ada Sisa Rowny Kan kita Delete Aja Rowny Yang Disini Ya Biar Nanti Ini Berada Di Atas Ya Oke Kita Coba Lihat Disini Tabel Content Rowny Nah Disini Con Rowny Ada 4 Kita Delete Aja Ya Kita Kurangin 0 Ya Oke Kita Caran File Nah Disini Kan Rowny Udah Nggak Ada Nih Kita Coba Nih Koti Bakar 2 Add Rown Nah Ini 2 Kali 30.000 60.000 Kita Tambah Lagi Nih Jambu Nah Kita Ambil Disini Bawanya 4 Kita Tambahkan Lagi Nah Akan Disini Ini Sudah Mengkalikan Teman-teman Ya Kuantiti Sama Harganya Tapi Disini Jumlahnya Akan Kita Rubah Lagi Teman-teman Menjadi Format Ada Kumanya Disini Oke Akan Kita Buat Aja Disini Kan Di Tutorial Sebelumnya Kita Udah Nambahin Ini Teman-teman Ya Nambahin Format Untuk Kumanya Nah Disini Nomor Format Angka Kumanya Kita Buat Ada Nambahin Ini Tinggal Nambahin Ini Angka Kumanya Kita Set Untuk JML Jumlahnya Berarti Tadi Dimana Disini Berarti Kita Tambahin Aja Harganya Eh Harga Udah Tinggal Jumlahnya Jumlahnya Berarti Kita Pastikan Disini Angka Koma Dot Format Nah Kita Masukkan Disini Jumlah Ini Jumlahnya Kita Hapus Oke Oke Coba Kita Run Oke Kita Coba Nah Disini Jadi Ada Kumanya Lagi Teman Teman Oke Seperti Itu Aja Teman Teman Di Tutorial Selanjutnya Akan Kita Tambahkan Untuk Reset Disini Atau Ketika Kita Add Disini Disini Secara Otomatis Akan Terhapus Terhapus